Tekad Yeom Hieseon saat jadi kapten penuh Megawati Hangestri dan kawan-kawan di Red Sparks? Kapten tim Voli Putri, Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks, Yeom Hieseon, berada dalam kerangka berpikir yang berbeda dari sebelumnya saat ia mendekati Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Ia ditunjuk sebagai kapten baru bagi Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan saat mantan Kapten Red Sparks sebelumnya, Lee Soe yang hijrah ke Hwaseong IBK Alto sebagai agen bebas, dia juga menjadi kakak perempuan tertuaret. Sparks saat Han Song Yi, mengumumkan pengunduran dirinya alias pensiun, Yeom telah menjadi setter awal di Red Sparks sejak 2019, mengambil peran sebagai kapten untuk pertama kalinya sejak datang ke Red Sparks. Ia pernah menjabat sebagai kapten sementara sebelumnya saat bergabung dengan Suwon Hyundai Hilstate dan musim lalu, tetapi belum pernah menjadi kapten penuh waktu sebelumnya. Saya adalah kapten sementara tahun lalu ketika Soe yang absen karena cedera, tetapi ini adalah pertama kalinya saya di Red Sparks menjadi kapten penuh, kata Yeom dilansir dari MK Sports. Alih-alih merasa terbebani, saya pikir itu adalah rasa tanggung jawab. Tentu saja, saya harus memimpin para pemain dengan baik, ketika saya melihat posisi saja, jika saya melakukannya dengan baik, tim akan melakukannya dengan baik dan tersenyum, saya memberi mereka banyak dorongan, tetapi saya pikir saya memberi mereka lebih banyak kata-kata kasar. Tentu saja saya juga memberi mereka banyak pujian, Red Sparks elepaskan rasa frustrasinya dari musim lalu. Itu adalah pertandingan volley musim semi pertamanya dalam 7 tahun sejak musim 2016-2017, meskipun ia gagal mengalahkan Incheon Heungkup Live Pink Speeders pada babak playoff dan melaju ke putaran final. Itu adalah musim di mana kesungguhan Red Sparks yang selalu berada di sekitar posisi keempat, bersinar. Ini adalah musim di mana saya menyadari bahwa volley tidak akan pernah bisa dilakukan sendiri, ujar pebola volley berusia 33 tahun itu, pada paruh kedua musim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!